Sama si Otan Si Black? Si Black? Siapa tuh? Otan jadi penasaran, paman panggil-panggil siapa sih? Oh, rupanya kamu yang namanya si Black? Eh, wah hebat! Kamu mendarat cantik tepat di tangan! Nah, rupanya si Black lagi dilatih free flight sama pemiliknya Oh iya, kenalkan teman, ini paman Trisno Si paman sudah memelihara si Black sejak masih bayi Sekarang, usia Sobat Otan ini sudah 4 bulan Nah, di usia remaja seperti ini Memang paling pas untuk melatih burung untuk free flight atau terbang bebas Sebab Sobat Otan ini sudah mampu terbang dengan baik Nah, kalau sering diajakin terbang gini Sobat Otan juga akan merasa senang, gak mudah stres Ayo, coba terbang lagi sob! Yeehaa! Ngomong-ngomong, si paman kok gak pakai pointer atau penanda ya? Dan gak pakai pelucu ke seperti penghobis burung biasanya? Hmm, terus gimana cara si Black mengenali si paman ya? Sepertinya si Black ini hafal betul dengan wajah dan suara pemiliknya Cua keup! Tapi-tapi, Otan gak percaya gitu aja deh Otan nubuk tin dengan percobaan Oke Black, kamu masuk kandang dulu sebentar ya Otan mau merubah penampilan paman dulu Ayo pangan, saatnya berubah! Kacamata, rambut palsu warna-warni, dan baju piyama Wow, sungguh penyamaran yang sempurna! Nah, apakah si Black masih mengenali pemiliknya? Mari kita buktikan teman-teman Pintu kandang sudah dibuka Lalu si paman akan memanggil si Black Yah, kok mendarat di rumput? Ayo, sepertinya si Black kebingungan tuh Kamu jangan bercanda deh sob Apa, kamu benar-benar tidak mengenali si paman lagi ya sob? Coba perhatikan lagi baik-baik Black Hei, kok malah tambah bingung ya? Ya sudah, sekarang paman coba buka penyamarannya Nah, betul kan si Black langsung mengenali si paman Terbukti ya teman Kalau ternyata si Black ini sangat hafal wajah-wajah dan suara pemiliknya Wah, kamu memang burung yang cerdas sob Cuakep Oh iya, ngomong-ngomong kalian ada yang tau gak si Black ini jenis burung apa? Hayo, ada yang masih ingat? Yap, ia adalah burung jalak kerbau alias jalak kebo Oh iya teman Tidak seperti saudaranya si jalak Bali Burung jalak kebo statusnya tidak dilindungi Ini karena dia gampang berkembang biak di alam Dan jumlahnya juga masih cukup banyak Habitatnya dapat dijumpai di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Pulau Jawa Di alam, sobat otan ini cenderung hidup berkelompok sampai 8 ekor Disebut jalak kebo Karena sobat otan ini punya hubungan yang baik dengan kerbau Jalak punya paruh yang kuat, tajam, dan berbentuk lurus Jadi sangat pas untuk mencari kutu yang menempel di badan kerbau Dengan begitu, badan kerbau terhindar dari kutu Dan jalak dapat makanan gratis Sungguh kerjasama yang saling menguntungkan ya teman Alias simbiasis mutualisme Selain bonding dengan si Paman Si Black juga sangat dekat dengan anggota keluarga yang lain Kenalkan teman, ini Kak Sheila dan si Imut Erlita Si Black juga sering menemani Erlita kalau lagi belajar Hah? Sob? Kok naik-naik ke atas kepala sih? Gak sepan tau? Oh, rupanya kamu penasaran ya dengan ikat rambutnya Erlita Jahil banget sih kamu Teman, di alam liar, sobat otan ini sebenarnya pemalu Dia tinggal di daerah persawahan yang minim dari gangguan orang dan suara bising Tapi kalau si Black sih udah gak malu-malu lagi ya Dia sudah terbiasa dengan kehadiran orang Bahkan punya kedekatan dengan Kak Sheila dan Erlita Tuh, si Black kantong banget kan menemani Erlita belajar Si Erlita jadi tambah semangat deh Ayo duduk yang manis ya, Sob Ciii, lapar, Sob Hei, kamu doyan juga makan camilan ya? Nah teman, selain bermain di luar Si Black ini juga bebas pemain di dalam rumah loh Yang pasti, si Black gak pernah jauh-jauh dari orang rumah Dia selalu ingin bermain dan dimanja Kalau di rumah, si Black suka jahil Ambilin camilan dari toples Padahal kamu gak bisa makan ini Wah, seru ya teman Kalau punya sahabat yang akrab seperti si Black Lihatin dong bunganya Buka 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 Wah, Kak Sheila mau pamit kemana lagi? Hah? Toko burung? Kak Sheila mau beli apa ya? Hei, itu kan si Black Kok ada banyak kembarannya? Hihihi Kang, saya mau beli jala keboni Oh, rupanya Kak Sheila mau mencarikan teman-teman baru untuk si Black Ayo, Kak Beli yang banyak ya Satu, dua, tiga Wah, ada enam ekor Asik Sobat otan jadi nambah lagi Pasti si Black senang nih Pak, Pak Sini deh Ini hadiahnya Erlita Nih, Kak Sheila ada hadiah buat kamu Wow Temui si Black banyak Si Black jadi banyak kan Kok kan jadi penasaran reaksi si Black Kalau lihat saudara-saudara barunya Hihihi Yang banyak teman baru Ayo, kenalan dulu dong Wah, si Black mulai penasaran Kalian lagi ngobrol apa ya kira-kira? Teman, sepertinya sobat-sobat otan ini sangat iri melihat si Black bisa bermain bebas di luar kandang ya Otan punya usul nih Gimana kalau kita lepaskan saja mereka kembali ke alam? Setuju kan teman-teman? Ayo, Kak Sedikit lagi sampai nih Wah, indah banget pemandangannya disini Otan sudah pilihkan lokasi yang ciamik untuk melepas liarkan sobat otan Pasti mereka akan merasaknya aman disini Kita mulai lepaskan mereka satu persatu ya Ayo, Sob Pintunya sudah dibuka tuh Kau masih betah aja di dalam kandang Hihihi Nah, gitu dong Ayo terbang, Sob Nikmati kebebasanmu Yeehaa Selamat tinggal Jaga diri baik-baik ya Sampai jumpa lagi Erlita sama Kak Sheila mau kemana lagi tuh Wah, air mancur Kak Sheila tahu aja kalau cuaca panas begini paling pas main air Biar adem gitu Pasti kamu udah gak sabar kan Black Ya sudah, silahkan mandi Sob Otan gak ngintip kok Hihihi Ayo, jangan ragu-ragu Air mancur ini spesial disiapkan untukmu Yap, Sobat Otan ini memang paling suka mandi teman Wah, pas banget Sob Lagi cuaca panas begini paling pas emang ngadem Teman, mandi punya banyak manfaat loh untuk Sobat Otan ini Mulai dari membersihkan tubuh Menghilangkan kutu, jamur Dan bikin kinclong bulu dong tentunya Saat mandi, si Jalakebo akan menghibas-hibaskan sayapnya Agar air membasahi seluruh tubuhnya Uuuuh, seger ya Sob Habis mandi, saatnya makan Sob Eits, tapi kamu juga harus usaha ya Paman Trisno suka mengajak si Black ke kebun untuk mencari serangga seperti belalang atau cacing Ayo Sob, belajar berburu mangsa sendiri ya Kalau urusan makan, Sobat Otan ini adalah pemakan serangga Kita lihat ya, apakah si Black bisa menangkap serangga sendiri? Sob, nah karena kamu sudah berhasil mendapat mangsa sendiri Erlita punya hadiah tuh buatmu Ayo, coba nih ambil belalangnya Belajar Sob Enak kan Sob? Selamat makan ya Apa? Ada, 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 ada buaya Ihh, serem Teman, belakangan ini Warga dibantaran sungai berantas kota Kediri, Jawa Timur Resah karena ada buaya yang sering menapakan diri di dekat pemukiman Waduh, si buaya bikin heboh rupanya ya Ini nih tim reptil rescue Kediri teman Otan kenalin ya Ada paman Nanta Paman Bambi Paman Pendi Dan Kadimas Ayo paman, kita meluncur ke lokasi Patan doakan Semoga evakuasinya berjalan lancar ya paman Ini dia lokasinya teman Kata warga sekitar Si buaya kerap muncul di sekitar sini Jam 8 sampai 11 siang seperti ini Adalah waktu favorit buaya untuk berjemur di pinggiran sungai Sebenarnya sungai ini memang tempat hidup buaya muara teman Namun, sobat otan ini terlihat kebingungan Seperti tidak mengenali habitatnya Ia bahkan sering menepi ke pemukiman Dan seperti tidak terganggu dengan aktivitas manusia di bantaran sungai Nah, kuat dugaan Sobat otan ini adalah buaya peliharaan yang lepas ke sungai Jangan merisik ya teman Karena buaya bisa merasakan getaran di tanah Kalau ia merasa terganggu Wah, bisa keburu kabur deh Wah, wah, wah Rupanya si target lagi asik berjemur tuh teman Dia akan dicerat dengan menggunakan tali pancing Pelan-pelan paman Iya teman Si buaya akhirnya masuk jeratan Ayo tarik paman Jangan sampai lepas Ya, setelah bergulatan panjang Akhirnya sobat otan ini berhasil ditaklukkan teman Buaya yang tertangkap ini panjangnya sekitar 1 meter Dengan berat kira-kira 4 kilogram Evakuasi buaya ini sedikit membuat masyarakat sekitar menjadi legah Jika dibiarkan Keberadaannya akan membahayakan warga Atau malah si buaya bisa saja terancam Karena menjadi target dari para pemburu Maka dari itu Evakuasi adalah solusi yang paling aman bagi warga dan sobat otan ini Ya pak, akhirnya buayanya sudah berhasil kita tangkap Ini kita serahkan ke pihak BKHDA Dan warga sudah bisa agak tenang Saya terima pak ya Terima kasih Teman, buaya sangat sensitif terhadap getaran Kali ini otan mau membuktikannya dengan percobaan sederhana Sudah ada agen otan yang memegang tongkat Oh iya, sebelumnya mata sobat otan ini sudah ditutup dengan lakban Hawas, jangan ngintip ya sob Oke kak, kita mulai Coba lebih keras kak Wah, lihat teman Si buaya mulai merespon Dia merasakan ada getaran di sekitarnya Eits Saber sob Jangan emosi ya Kotan gak ada niat jahat kok sama kamu Meskipun tongkat ini tidak menyentuh secara langsung ke tubuh buaya Namun, ia bisa merasakan ada pergerakan di sekitarnya teman Walau kulit buaya tebal dan keras Ternyata sisiknya memiliki keistimewaan loh Di sisiknya itu terdapat bintik-bintik sensor yang bisa menangkap getaran Bahkan getaran ini dapat dirasakan pada jarak 4 meter loh Nah teman, getaran ini juga dimanfaatkan buaya saat akan mencari mangsa di air Buaya muara tinggal di perairan tawar seperti sungai, di dekat laut, atau muara Saat beranjak dewasa, buaya akan kembali menuju muara sungai Bahkan kadang menjelajah ke lautan Hebat kamu sob Pak Teng mau tebak-tebakan nih teman Dimana letak telinga buaya? Hayo, ada yang bisa jawab gak? Pasti kalian gak tau kan? Buaya memiliki telinga yang sangat kecil yang terletak di dekat matanya Nah, Otan jadi penasaran bagaimana responsi buaya terhadap suara Kali ini, agen Otan akan membuat suara berisik dengan mainan ini teman Langsung saja ya kita coba Hati-hati ya kak Sop Sop Kamu tidur ya? Kok diem aja sih? Ayo kak, kita coba sekali lagi Nah, rupanya dia memang gak sensitif nih sama suara Oke, satu percobaan lagi ya teman-teman Kali ini Otan penasaran dengan kekuatan rahangnya Gak diragukan lagi deh kalau urusan gigit-menggigit Buaya muara memiliki kekuatan gigitan sampai 3.960 PSI Gigitan buaya muara menduduki urutan kedua setelah buaya mil WAKER Teman, buaya muara memiliki gigi berjumlah 40 sampai 60 gigi Dijamin tajam dan kuat deh Nah, Otan jadi penasaran Seberapa dalam ya gigitannya Hmm, kali ini agen Otan akan memberi seekor ayam Hati-hati ya kak Wih, sabar ya sob Ayamnya jangan dikunyah dulu Hihihi Oke, sekarang agen Otan akan mengukur kedalaman lubang bekas gigitan sobat otan tadi teman Menggunakan sepotong kawat Wih, dalam juga ya Nah teman, panjang kawat ini sekitar 4 sampai 5 cm teman Wah, panjang sekali gigimu sob Ih, serem Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang Hanya di Trans7 Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax